Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik bahsaku, maju negeriku. Saudara mahasiswa yang cendekia dan penuntur bahasa Indonesia yang kami hormati, pada kesempatan ini kita membahas makna kata dan makna istilah. Makna kata dan makna istilah perlu dipahami secara baik oleh seluruh penuntur bahasa Indonesia karena dalam berbahasa, kita perlu memilih kata dan istilah yang sesuai dengan konteks pemakaian agar komunikasi yang kita lakukan dapat berjalan lancar dan efektif. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang makna kata dan makna istilah, marilah kita pahami konsep dasar makna kata dan makna istilah. Apakah makna kata itu? Makna kata adalah makna satuan bahasa, misalnya kata yang tidak dalam posisi dipakai sebagai istilah suatu bidang ilmu atau profesi tertentu, yang makna itu bersuat umum, sehingga maknanya kurang akurat. Kata adalah satuan bahasa yang mempunyai makna yang utuh, sehingga dia bebas untuk berdiri sendiri atau dapat diujarkan secara tersendiri. Makna istilah adalah makna satuan bahasa, yaitu kata atau frasa yang diserap atau diambil oleh bidang ilmu atau profesi tertentu yang diberi makna khusus, sehingga akurat. Istilah adalah satuan bahasa, yaitu kata atau frasa yang diserap atau diambil oleh bidang ilmu atau profesi tertentu untuk mengungkapkan konsep-konsep teknis dalam bidang ilmu atau profesi tertentu. Jadi, ternyata istilah itu berasal dari kata yang diambil atau diserap oleh bidang ilmu atau profesi tertentu. Lalu, kata yang diserap itu diberikan makna khusus, sehingga makna dari kata yang diserap itu menjadi jelas dan akurat. Nah, kata yang sudah diserap dalam suatu bidang ilmu atau profesi tertentu, lalu diberikan makna yang khusus, sehingga maknanya menjadi jelas dan akurat, kata itu selanjutnya disebut dengan istilah di bidang ilmu atau di bidang profesi yang menyerap atau mengambilnya. Sehingga terbentuklah istilah sesuai dengan bidang ilmu. Misalnya, istilah komputer, istilah linguistik, istilah kedokteran, istilah teknik industri, dan istilah-istilah yang lain yang banyak sekali di dalam kehidupan ini. Seperti yang dijelaskan tadi, makna kata itu bersifat umum. Contoh makna kata Sebagai kata, antara kuping dan telinga mempunyai makna yang sama, yaitu indera pendengaran manusia atau indera pendengaran binatang. Menyamakan makna telinga dan kuping mengakibatkan makna kata tersebut menjadi umum, sehingga tidak akurat. Contoh makna istilah Setelah kata kuping diambil oleh ilmu kedokteran dan profesi dokter, kuping menjadi istilah kedokteran. Selanjutnya, kuping diberi makna alat pendengaran manusia dan hewan bagian luar. Di sini sudah kelihatan Ketika kata kuping diserap ke dalam bidang ilmu kedokteran atau profesi dokter, dia diberikan makna yang khusus, yaitu alat pendengaran manusia dan hewan bagian luar. Yang semula, kuping itu bermakna alat pendengaran luar baik bagian dalam maupun bagian luar. Selanjutnya, setelah kata telinga diambil oleh ilmu kedokteran dan profesi dokter, maka telinga menjadi istilah kedokteran yang diberi makna khusus, yaitu alat pendengaran manusia dan hewan bagian dalam. Nah, di sini terlihat jelas perbedaan antara makna telinga sebagai kata dan makna telinga sebagai istilah. Ketika telinga sebagai kata, dia punya makna yang umum, yaitu alat pendengaran manusia atau hewan baik bagian luar maupun bagian dalam. Tetapi, ketika telinga diserap oleh bidang ilmu kedokteran atau profesi dokter, kata telinga hanya diberi satu makna saja, yaitu alat pendengaran manusia dan hewan pada bagian dalam saja. Mari kita berdalam wawasan kita tentang makna kata dan makna istilah. murid ketika berstatus sebagai kata, dia punya makna yang umum, yaitu mencakup anak yang belajar di sekolah dasar maupun anak yang belajar di sekolah lanjutan baik sekolah lanjutan tingkat pertama SLTP maupun sekolah lanjutan tingkat atas atau SLPA. Tetapi, ketika kata murid diserap di bidang ilmu pendidikan, murid mempunyai makna yang khusus, yaitu anak yang belajar di taman kanak-kanak atau di sekolah dasar. Contoh makna istilah berikutnya. Setelah kata siswa diambil oleh ilmu pendidikan dan profesi guru, siswa menjadi istilah ilmu pendidikan dan profesi guru dengan makna yang khusus, yaitu anak yang belajar di sekolah lanjutan pertama, yaitu sekolah menengah pertama, madrasah tanawiyah, dan anak yang belajar sekolah lanjutan tingkat atas, yaitu sekolah menengah atas, madrasah taliyah, dan sekolah menengah kejuruan. Semakin khusus maknanya, sehingga jelas dan akurat. Nah, mari kita perluas kawasan makna kata dan makna istilah dengan memperhatikan contoh berikut ini. Sebagai kata, menyimak dan mendengar mempunyai makna yang sama, yaitu mendengarkan atau memperhatikan perkataan orang lain. Setelah kata mendengar diambil oleh ilmu bahasa, maka mendengar menjadi istilah di bidang ilmu bahasa dengan makna khusus, yaitu memasukkan suara ke telinga tetapi tanpa diniatkan untuk mendengarnya. Orang itu mendengar suara atau tuturan dengan perhatian yang tidak intensif. Jadi, sebagai istilah, kata mendengar itu sudah dibedakan dengan menyimak, yaitu mendengar adalah suara yang masuk ke telinga tanpa diniatkan untuk mendengarnya atau mendengar suara atau tuturan dengan perhatian yang tidak intensif. Itulah makna istilah mendengar. Contoh peristia mendengar. Ketika Anda melintas di sebuah tempat, lalu tiba-tiba ada mendengar burung berkicau, itulah tindakan mendengar. contoh mendengar yang lain adalah ketika Anda sedang belajar terdengar suara siaran TV dari tempat lain, tetapi Anda tidak memfokuskan perhatian untuk menangkap pesan dalam siaran TV itu. Nah, itulah makna istilah mendengar, yaitu terdengar suara tetapi orang itu tidak memfokuskan perhatian untuk menangkap pesan dalam suara yang didengarnya itu. Berikutnya, setelah kata menyima diambil oleh ilmu bahasa, menyima menjadi istilah ilmu bahasa, lalu menyima diberikan makna khusus, yaitu mendengarkan dengan sengaja, dengan perhatian terfokus untuk menangkap pesan suatu tuturan. dengan demikian, tika menjadi istilah menyima benar-benar berbeda dengan mendengar, sementara pada saat menjadi kata antara menyima dan mendengar adalah sama maknanya. Lalu pertanyaannya adalah, kapan penutur bahasa menggunakan kata dan kapan sebaiknya penutur bahasa menggunakan istilah? baik kata maupun istilah sama-sama dibutuhkan untuk komunikasi yang dipentingkan oleh penutur bahasa adalah kapan sepatutnya menggunakan kata untuk komunikasi dan kapan sepatutnya menggunakan istilah untuk komunikasi kata lazim digunakan untuk kepentingan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari yang topiknya umum dan pelaku tuturnya sebagai masyarakat umum jadi kata kunci penggunaan kata adalah untuk komunikasi yang topiknya umum artinya topik yang untuk siapa saja bukan topik untuk bidang ilmu tertentu bukan topik untuk bidang profesi tertentu tapi topik yang untuk semua masyarakat untuk semua orang dengan pekerjaan apapun dengan ilmu apapun itu yang namanya topik umum dan pelaku tuturnya sebagai masyarakat umum dikatakan sebagai masyarakat umum karena yang menggunakan orang yang tidak berdasarkan profesi tertentu misalnya kalau dia sebagai ahli kimia dalam komunikasi itu dia tidak menempatkan diri atau tidak memposisikan diri sebagai ahli kimia tapi menempatkan diri sebagai orang biasa bukan ahli kimia kalau kebetulan orang itu ahli sastra yang dimasukkan masyarakat umum adalah dia tidak sedang menempatkan dirinya sebagai ahli sastra kalau sebagai ahli politik yang dimasukkan masyarakat umum adalah dia tidak sedang memposisikan atau menempatkan dirinya sebagai ahli politik yang menanggalkan status keahliannya atau status keprefisiannya. Dia menyamakan diri dengan orang awam, mungkin tempat tani, pedagang, dan lain-lain. Itulah yang dimasukkan dengan masyarakat umum. Nah, komunikasi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya jual-beli di pasar, komunikasi dalam rumah tangga, tegur sapa dengan tetangga, dan lain-lain, inilah yang merupakan contoh komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang tidak termasuk komunikasi dalam kehidupan sehari-hari adalah komunikasi antar ahli saat bekerja di bedang ilmunya. Misalnya, komunikasi dengan sesama ahli kimia pada saat diskusi tentang masalah kimia. Nah, itu dinamakan dengan bukan kehidupan sehari-hari, tapi adalah kehidupan kerja profesi. Nah, disitulah digunakan istilah. Nah, penggunaan istilah. Jika kata itu digunakan untuk komunikasi oleh masyarakat umum, dalam hal ini adalah masyarakat awam, dan untuk topik sehari-hari yang sepatnya umum, maka berbeda dengan penggunaan istilah. Istilah lazim digunakan untuk berkomunikasi pada bidang ilmu atau profesi tertentu yang dilakukan oleh ahli di bidang ilmu tertentu itu atau orang di bidang profesi tertentu itu. Contoh, istilah kedokteran digunakan oleh ahli kedokteran dalam mengomunikasi ilmu kedokteran atau digunakan oleh dokter ketika bekerja. Contoh yang lain adalah istilah teknik sipil oleh ahli teknik sipil dalam menjelaskan ilmu teknik sipil atau digunakan oleh insinyur teknik sipil saat bekerja di bidang teknik sipil. Nah, itulah penggunaan kata dan istilah. Baik kata maupun istilah, sama-sama dibutuhkan untuk berkomunikasi. Penggunaan kata dan istilah akan menjadikan komunikasi lancar dan menyenangkan apabila digunakan sesuai dengan konteks pemakaiannya, yaitu kata digunakan untuk komunikasi dalam kehidupan sehari dengan topik yang umum dan berkomunikasi dengan masyarakat umum atau orang awam. Sebaliknya, istilah digunakan oleh ahli ketika ahli di bidang ilmu itu berkomunikasi dengan sesama ahli dalam membahas bidang ilmu itu. Dan istilah juga digunakan oleh profesi atau seorang profesional dengan sesama profesional di bidang itu dalam membahas masalah-masalah profesi di bidang masing-masing. Semoga dengan wawasan tadi kita bisa menggunakan kata dan istilah secara tepat sehingga komunikasi kita semakin efektif dan efisien. Semoga uraian ini bermanfaat baik bahasaku maju negeriku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua.